Jawa Barat, salah satu provinsi di Indonesia, memiliki banyak jajanan khas yang terkenal dan resat. Berikut adalah beberapa contoh jajanan khas Jawa Barat. Gurandil Bagi orang Sunda, gurandil merupakan jenis makanan yang tidak asing. Gurandil adalah salah satu makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari bahan dasar tepung beras. Resep gurandil pun terbilang mudah. Gurandil memiliki rasa yang cenderung hambar. Oleh karena itu, gurandil biasanya disantap dengan tambahan gula atau saus kuah kinca agar rasanya lebih manis. Gurandil punya tekstur kenyal tapi lembut dengan parutan kelapa yang gurih. Tambahan gula pasir membuat makanan ini lebih enak, terutama jika dimakan saat pagi hari. Jika ingin mencoba gurandil, kamu bisa membuatnya sendiri di rumah. Keropuk Bondon Sensasi lumer keropuk, Bondon, asli Asgar Garut. Keropuk Bondon asal kecamatan Kadumora, Garut, Jawa Barat yang satu ini adalah jawabannya. Selain rasanya yang gurih, keropuk ini ternyata juga punya cerita unik. Konon penamaan keropuk ini karena warnanya yang merah menyala, hampir menyerupai lipstick atau pewarna bibir yang biasa dipakai para kupu-kupu malam. Memang tidak ada data sesungguhnya kenapa keropuk itu dinamakan keropuk Bondon. Namun terlepas dari itu semua, kehadiran keropuk ini memang layak untuk dinikmati para pengunjung terutama mereka yang sedang berlibur Natal dan Tahun Baru, Nataru, di Garut saat ini. Salah satu penjual keropuk Bondon Kadumora mengatakan, penyebutan keropuk itu merupakan kebiasaan masyarakat sejak lama, melihat banyaknya bibir warga berubah menjadi merah menyala setelah makan keropuk yang satu ini. Elot Elot adalah makanan olahan dari singkong, di mana proses pembuatannya memanfaatkan cairan limbah dari singkong yang hendak dibuat menjadi aci. Elot sendiri memiliki ciri-ciri berwarna hijau tua kecoklatan, memiliki postur padat namun lembek, dan memiliki rasa asin gurih. Elot adalah makanan khas Ciparai, Kabupaten Bandung, yang banyak diminati oleh masyarakat luas. Elot dapat dimakan langsung, tetapi pada umumnya digoreng terlebih dahulu untuk dijadikan gorengan seperti bakuan, gehu, dan lain-lain. Ali Agrem Konon kue ini disebut Ali Agrem, merujuk kepada bentuk yang menyerupai cincin, di mana dalam bahasa Sunda cincin adalah Ali. Kue berbahan tepung beras dicampur dengan gula merah lalu digoreng ini, dahulu selalu hadir dalam berbagai acara. Yang berkaitan dengan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat Sunda seperti pernikahan, khitanan, tujuh bulanan, ataupun dalam perayaan hari besar keagamaan seperti idul fitri. Itulah beberapa macam jenis cemilan khas Jawa Barat yang enak dan lesat. Tentunya masih banyak lagi beragam cemilan khas Jawa Barat yang kalian cari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat menyajikan video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.